Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel LIMEN English Solution. Solusi belajar bahasa Inggris yang selama ini dicari dan ditunggu. Perhatian odidak lebih mudah, terarah, dan pasti lebih santai. Sehingga English Conversation atau bahasa Inggris Percakapan bisa cepat dan mudah berkembang, lancar, bertanya dan menjawab dengan kalimat standar yang benar dan otomatis, spontan, merespon dialog teman-bicara. Ini kan yang teman-teman tunggu-tunggu ya, bisa bertanya-jawab dengan baik dan benar, percakapan mudah berkembang, yang dimaksud berkembang itu ya berdialog. What time did you go to a party? Kan harus dijawab. I came to my party, atau I came to a party at 7 p.m. Itu kan bertanya-jawab itu namanya. Did you come there by car or by motorcycle? Nah, itu kan berdialog, bertanya-jawab. I came there by taxi. Ya kalau selama ini kan dialognya cuma sepotong-sepotong. Ya mohon maaf ini teman-teman, ini fakta di lapangan. Parti-parti, yes. Ya kan? By what, by what? Taxi bandingkan dengan dialog yang sebelumnya. Ya kan? Kalau selama ini begitu dan terus, terus, dan terus, ya sulit berkembang, teman-teman. Jadi nggak standar SP, SPO, SPOK. Do you, do you go to your campus early in the morning every day? Yes, I do. What time do you usually come there? I usually come there by motorcycle. Itu bahasa Inggris yang benar begitu. Kalau mau berlatih, menggunakan standar. Jadi disini mudah berkembang jadi akhirnya. Mudah berkembang. Kalimat juga standar SP, SPOK. Ya otomatis disampaikan, udah otomatis merespon. Kalau selama ini kan meresponnya, what is your name? My name is, merespon namanya itu. Where do you live? I live in, how old are you? I am 69 years old. Sampai disitu. Tapi begitu, begitu kalimatnya agak panjang sedikit, ya mohon maaf. Disalahin bahasa Inggrisnya. Kecepat, terlalu cepat tuh si bule ngomongnya gitu. What do you think if I say that buffalo is more horrible than dinosaur? Ngomong apaan tuh? Nah kan, itu sebetulnya gak sulit. Sama dengan dialog kalimat yang tadi tuh. Jadi kalau saya bilang seperti ini, mohon maaf ya teman-teman. Sesungguhnya tuh belajar bahasa Inggris percakapan, atau belajar Inggris-Inggris conversation, tidak sesulit apa yang diasumsikan selama ini. Ya, karena selama ini tuh udah terdokrin, wah. Ya kan? Jadi perdebatannya yang gak penting. Perdebat masalah preposisi, yang in and on. Ya kan? Perdebat masalah British-Inggris, British-Mamilkan-Inggris tuh gak perlu. Itu nomor 200 teman-teman. Nanti teman-teman ngerti sendiri. Ngerti sendiri tuh bedanya. Berarti sama mereka ngerti penempatan preposisi, yang benar juga ngerti. Ketika teman-teman ingin test tuval. Kalau cuma ngomong, ya mohon maaf ya, saya harus mengatakan, ya pake aja dulu. Au-in, ke-mau-on, gak masalah. Yang paling penting, belajar bahasa Inggris tuh, membiasakan, atau familiar dengan standar SP, SPO, SPOK. Gitu. Gak bisa menghindar dari situ teman-teman. Makanya puluhan tahun ya, bukan tahunan, puluhan tahun. Belajar bahasa Inggris kokainya sulit banget. Bahasa Inggrisnya disalahin lagi. Padahal gak sesulit yang, seperti yang dibayangkan selama ini teman-teman. Mohon maaf, bukan saya, gimana ya, gak ada istilah bakat-bakatan. Saya juga orang, saya lahir di Jakarta, gak ada keturunan bule, gak ada. Apa kuncinya? Berlatih, 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 dan terus berlatih. Dengan semangat, kemauan, berlatih. Berulang-ulang rutin. Itu kuncinya. Ya, kalau memang mau berhasil, mau cepat berkembang, ini, dengerin program ini teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menyimak, simak dulu program 1A, 2A, 3A, 4A, sampai 20A lah itu. Itu dulu. Balik lagi, balik lagi itu dulu. Ya, dengerin lagi. Jangan banyak kan berdebat. Jangan dengerin hoak lagi. Katanya gini, ini, gini katanya. Katanya gini, itu hoak. Dia bukan bidangnya. Mohon maaf. Jadi, jangan, jangan sok tahu gitu. Jangan berdebat aja. Gak ada habis-habisnya, tuan-teman. Narasi ini memang, saya ulang-ulang. Tujuannya apa? Supaya, peminat pemula nih, peminat yang baru pertama kali menyimak nih, bisa denger narasi saya. Saya ulang-ulang sengaja, supaya tidak gagal maning, gagal maning belajar bahasa Inggris. Udah, sampai situ dulu. Saya meneruskan ya, panjang nanti. Oke. Jadi, saya ulang lagi, sehingga Inggris Conversation bisa cepat dan mudah berkembang, lancar bertanya dan menjawab dengan kalimat standar yang benar dan otomatis spontan merespon dialogmen bicara. Panduan latihan perjahatan ini selalu fokus belajar ngomong. Ini beda lagi dengan yang lain. Fokus belajar berdialog. Fokus belajar berbicara. Fokus belajar bercakap-cakap. Fokus belajar berdialog mandiri. Nah, ini yang mandiri saya teruskan nih. Ngomong sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri. Itu. Saran saya tuh. Saran saya, karena saya dulu begitu. Ngomong sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri. Iya, nggak ada cara lain yang lebih efektif. Ya itu. Coba deh. Ya, makanya dengerin dulu. Dengerin dulu. Pahami dulu program perdana 1A sampai 10A lah katakanlah begitu. Ya. Di situ diurut. Jangan, jangan pindah dulu sebelum paham dengan perdoman ini. Ini perdoman namanya. Pahami 10K. Pahami kemarin hari ini besok. Pahami verbal dan non-verbal. Ini hormat baku. Nggak bisa dihindari, teman-teman. Nggak bisa menghindar dari sini. Ini keniscayaan. Oke ya, teman-teman ya. Selamat berlatih ya. Jangan jangan lagi dengerin yang katanya gini, katanya gini. Itu hoax. Bahasa Inggris cuma satu. Dua-duanya pakai tesis. Di Amerika pakai tesis, di British ya pakai tesis. Maksudnya tesis ini nih kemarin hari besok. Jadi nggak ada teman-teman ngelamar kerja terus ditanya. Lu pakai bahasa Inggris yang ini apa yang itu? Yang ini bos. Oh, nggak berlaku. Nggak ada. Itu hoax. Jangan kalau bukan bidangnya jangan sok tahu. Mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf. Karena kalau nggak begitu terulang-ulang terus. Terdoktrin terus. Kalau ini lo kampungan lo. Bahasa Inggris kayak yang ngajar bukan orang bule. Siapa bilang? Justru yang bilang begitu kampungan menurut saya teman-teman. Mohon maaf ini. Saya harus keras. Saya harus jawab tuh. Jadi jangan berulang-ulang lagi. Ya. Kadang dengerin ini aja berulang-ulang. Dengerin lagi. Dengerin lagi sambil dipahami gitu. Ya. Kadang-kadang saya prihatin. Puluhan tahun dari umur saya kepala atuk. Sekarang udah mau tujuh nih usia saya ini. Itu aja. What is your name? Where do you live? How old are you? Ya. Nggak bisa habis. Ya kan. Makanya temu-temu saya ini orang bule kalau ketemu teman-teman ini bingung sampe. Orang Indonesia kok belajar bahasa ini kok lama banget. Dia berunjung ke Thailand misalnya ke Asia-Asia. Beda. Bisa bisa nyaut dengan baik dan benar nih. mohon maaf ini fakta di lampangan. Saya nggak menjelek-jelekan diri. Nggak. Memang itu fakta. karena teman-teman nggak mau belajar sebentar aja. Pedoman ini. Pelajar ini. Bukan belajar pedoman ini seperti di sekolah. Bukan. Kalau sekolah kan pilihan ganda. Ini bukan ini. Oke teman-teman ya. Ini membimbing. Mengarahkan. Ya kan. Seperti pegangan gitu. Mengarahkan. Membimbing. Ya kan. Memberitahukan ini. Ini pedoman ini. Oke. Sekarang saya mulain. Berapa menit tuh tadi bro. Wow. 9 menit. Oke. Ini judulnya Hang Down of the Car Key. Ini temanya sederhana nih. Hang Down of the Car Key. Menggantungkan muci mobil tuh. Jangan lihat temanya. Oke ya. Si Yono sama si Onim lagi ngobrol nih. Do you often hang down your car key on the wall or put them in drawer? Do you often hang down your car key on the wall or put them in drawer? Apakah kamu sering menggantungkan kunci mobil di tembok ya. Atau di tinding atau menaruh dem nih kunci-kunci ya. Kunci-kunci mobil di dalam laci. Gitu. Ini laci di dalam laci. Do you often kalau cepat do you often hang down your car key on the wall or put them in drawer? Orang boleh kan begitu ngomongnya. saya kan pelan-pelan nih. Apakah kamu sering menggantungkan kunci mobil di tembok atau naruh kunci-kunya langsung di laci? Ini presenten teman-teman. Ada kuning tuh. Presenten kan kuning. Gitu. Kan langsung nanya nih. Do you often hang down your car key on the wall or put them in drawer? Yes. I mean I always do to put it on the wall. Yes. I mean I always do to put it on the wall. Yes. I mean I always do to put it on the wall. Ya. Masa saya saya selalu menggantungkan kunci di tembok. Dicantolin maksudnya gitu. Ya dong. Katanya teman-teman mau belajar ngomong bahasa ini sehari-hari. Ini sehari-hari. Mau ngomong yang mana lagi? Masa alafi lagi alafi lagi alafi lagi why do you love me lagi? Yes. I mean I always do to put on the wall. You think that you put it on the wall is easy to take it. You think that you put it on the wall is easy to take it. Menurut kamu menurut lu juga narok kunci di tembok ini mudah ya untuk diambilnya gitu. Ya kan? Yes. I mean I always do to put it on the wall. You think that you put it on the wall is easy to take it. Yes. When going some Yes. When going somewhere then hurriedly to drive car. Yes. When going somewhere then hurriedly to drive car. Ya. Where did you put it down yesterday? Where did you put it down yesterday? I put it at the same place. I put it at the same place. I put it I put it at the same place. oh i see do you think that do you think that your idea is more effective to do so? i hope so bro i hope so bro saya ulang lagi nih sambilnya terjemahkan do you often hang down your car key on the wall or put them in drawer? apakah kamu sering mengandungkan kunci di tembok atau langsung nospon di dalam laci? yes i mean i always do to put it on the wall ya maksud saya maksud gue salah menaruh kunci di tembok gantungin gitu you think that you put it on the wall is easy to take it maksud gue menaruh kunci mobil menaruh kunci di tembok mudah untuk ngambilnya gitu ya kan mudah untuk diambil gitu yes when going somewhere then hardly need to drive yes when going somewhere then hardly need to drive car ya ketika kita buru-buru untuk apa untuk pakai mobil gitu set gitu kan gitu ya dong ya ini serhana yes when going jiren nih when going somewhere then hardly need to drive car ya ketika kita mau buru-buru pakai mobil gitu maksudnya where did you put it down yesterday? where did you put it down yesterday? dimana kemarin kamu menaruh kunci? oh past 10 ini yang penting ini past 10 pakai git bab 1 i put it at the same place saya menaruh sebat yang sama kemarin oh i say oh gitu do you think that your idea is more effective to do sir? oh gitu menurut kamu gagasan tuh lebih efektif ya oh iya gua harap sih begitu keren kan ngomong beginiannya masalah gantungin kunci aja oh i see coba deh temen-temen hapalin dengerin ini hapalin ngomong sedih tanya sendiri sambil dipahami kalau ini past 10 kenapa dia bilang past 10? kan nanya kemarin lu ntar dimana kuncinya? gua ntaruh di saham sama tempat yang sama oh gitu kayak presenten menurut kamu tuh menurut kamu gagasan tuh lebih efektif iya dong harapan gue sih begitu tuh keren kan ngomong gitu dihapalin lagi ya gitu kalau di barat kalau orang bule kan ngomong ini cepet ini ngomong aja sendiri jawab sendiri tuh hapalkan ini biar dulu ditulis ditulis lagi di kertas dihapalin coba deh kan pronosisinya udah saya kasih contoh do you often hang down your car key on the wall or put them in drawer? yes i mean i always do to put it on the wall ini presenten nih temen-temen kan langsung lu sering gantungin kunci di tembok? iya maksud gue iya gue selalu gitu menurut lu supaya gampang diambilnya iya apalagi waktu buru-buru dari mobil begitu bahasa gaulnya bahasa cepetnya gitu lu kemarin nalau dimana kuncinya? gue taruh tempat yang sama oh gitu lu dulu lebih efektif ya nalau di tembok iya dari wadilacik misalnya gitu begitu kayak langsung diulang lagi sekarang injek menuntik dokter sama pasien ngomong dialognya pendek cuma sampai sini tapi lihat perhatikan disini biarpun pendek tesisnya ada dua ada presenten sama presenten kalau tadi ada pasten ada presenten ya begini mau bagaimana coba mau menghindar dari sini gak bisa sampai mohon maaf ya nih sampai bongkok pergi turunan gak bisa mohon maaf ini bukan saya yang ngomong ya gitu jadi kalau menghindar dari sini sulit mohon maaf kalau ada suara ada dokter sama pasien gini do you want to excitement then fascinate to yes i do i want to excitement then fascinate to do you feel that you are well for today yes i do have you ever fascinated before no i have never doktor would you please lie down here alright doktor ngomong pelan ngomong pendek ini ada bahasa sopannya disini dokternya sopan carang kamu disini tiduran disini saya periksa gitu kan ini rebahan disini biasanya kan gitu silahkan tidur disini tiduran disini gitu rebahan disini gitu maksudnya ya ini saya ulang lagi do you want to excitement then fascinate to apakah kamu mau memeriksa fascinate ini saya buat kan waktu waktu ada corona ini saya buat do you want to excitement then fascinate to kamu mau memeriksa sama sekarang vaksin vaksin ya yes dok i do yes i do di jawaban pendek i want to excitement then fascinate to saya ingin memeriksa juga saya ingin divaksin juga do you feel that you are very well today dan merasa hari ini sehat yes i do have you fascinate before pernah divaksinate sebelumnya pakai person perfect have you fascinate before no i have never dokter saya gak pernah divaksin would you please lie down all right dokter ngomong begini aja tiga tansis kalau sepotong potong gimana vaksin vaksin yes vaksin kan gitu sit down sit down gitu kalau biasa dimana coba ngomong bahasa inggris sit down sit down ngomongnya bukan sit down sit down sit down ya itu kan diluar begitu oh keren ngomong bahasa inggris ya mohon maaf kalau begitu terus gak akan bisa maju gak bisa berkembang maksudnya today well very well today very well dokter vaksin 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 no no ngomong no nya aja berkali-kali gak begitu ngomong thank you juga jangan berkali-kali thank you thank you thank you bukan bahasa inggris namanya disemak-semain dengan bahasa indonesia sekali aja thank you dokter you're welcome segitu itu mungkin ada bahasan sendiri ya supaya tau kebiasaan orang-orang buri begitu oke saya ulang nih nanti diulang nih teman-teman hafalin tuh kan tadi hafal dari simpannya do you want to excitement awal sati-hati dibaca ini bukan ex-emain dimana-mana selalu bacanya ex-emain salah teman-teman ya kalau udah keluar ex-emain ya gak apa-apa juga jadi sekali lagi jangan merasa bersalah berlebih-lebihan jangan juga selalu mendewa-dewakan bahasa inggris justru nomor satu kan bahasa indonesia ya saya ini betul mengajar bahasa inggris tapi bahasa indonesia nomor satu saya udah meramah kalau bahasa indonesia pasti dipakai dunia betul kan dari tahun 90 aja saya udah mengestimasi bahasa indonesia gampang dipelajarinya satu saat dipakai di dunia bener kan sekarang pakai itu resmi ya do you want to excitement dan fascinate itu yes I do I want to excitement dan fascinate too do you feel that you are well for today yes I do have you ever vaccinated before no I've never doctor would you please lie down here alright doctor would you please lie down here alright doctor selesai itu ulang-ulang bener-bener dihapalin ngomong sama nomor dua lebih bagus sama yang tadi dihapalin dihapakan sambil dipahami kenapa kok bisa pasen itu ini bukan belajar tensi seperti di sekolah sekolah kan pilihan gak ada abcd ini gak pegangan pedoman panduan ini makanya saya bilang meruman baku ini kalau ibarat kita buat kue ini udah resepnya resep udah baku gak bisa kalau kita mau bikin masak air udah baku kan resepnya kita masak nasi aja kalau dulu kan belum pernah kan harus pakai baca resep dulu ya ini udah baku main catur ya ini udah baku kalau langkah pion tuh begini langkah raja itu baku gak bisa kita berdebat sama ini pedoman udah baku internasional di british ya pakai ini di amerikan pakai ini di australia pakai ini kim jong-un ya pakai ini biden ya pakai ini kerajaan inggris ya pakai ini semua wartawan-wartawan indonesia nasi wasihab persian nasi lalahi desi anwar itu pakai ini semua menteri luar negeri menteri menteri luar negeri menteri keuangan ini bahasa inggris kalau ada yang bilang bahasa inggris kampungan ya ngomong itu kampungan jangan lagi dengerin wak ya mohon maaf saya harus jawab ini dengerin gak sampai bongkok bisa oke ya oke sekarang kita masuk lagi saya kira nah ini dialog ini dialog juga pendek saya akan ulang lagi oke ini ada ini nonverbal sama present perfect 3 oke ya ini A sama B gitu ini dialog this one is cheap sophisticated handphone is the cheap sophisticated handphone branded yes it is no it is not jadi salah satu ya yes it is no it is not is that cell phone light or weight you think is that cell phone light or weight you think I think this cell phone is rather heavy how much is the cell phone the phone is 2 million rupees ini bisa diganti 5 million rupees juga bisa tell me what the phone trademark is tell me what the phone trademark is the phone trademark is olah labirin ya doong gak boleh kesempatan disini you have said that phone is cheaper and more sophisticated but it's not light yes I have then you have informed me that the new one is heavier than the old one yes I have tell me where the shop is I'm interested to buy it next time it's my pleasure why not bro gitu ya this one is cheaper sophisticated handphone is the cheap sophisticated handphone ya normal baik saya kira nanti sebentar saya tundar dulu ya sebentar ya oke jadi ini bisa diulang-ulang lagi nih this one is cheap sophisticated handphone handphone ini cheap sophisticated ini canggih this one is cheap sophisticated handphone is the cheap sophisticated handphone branded handphone yang canggih ini canggih dari mana ini ini sambil ngomong kan ini handphone handphone canggih ini handphonenya ini cheap sophisticated handphone branded cell phone yang murah tuh handphone yang murah tuh bermerek? yes it is kalau iya gitu is that cell phone light or wet you think? bahwa cell phone cellularnya tuh ringan atau berat menurut kamu? is that cell phone light or wet you think? ini dialog teman-teman presenten semua i think this cell phone is rather heavy buat gue sih handphone ini agak berat tuh rather heavy how much is it? atau how much is the cell phone? berapa harganya punya? the phone is 2 million atau the phone is 10 million harganya 10 juta rupiah tell me what's the phone brand brand? tell me what the phone trademark is ini canggih nih embedded question namanya ini kasih tau dong harganya telefon berapa sih? oh merek apa sih? the phone trademark is Olala brand mereknya handphone adalah Olala iya dong gak gak boleh di semua you have said that the phone is cheaper kamu kan ada bilang begini handphonenya lebih murah and more sophisticated but it's not light dan lebih canggih dan lebih ringan yes i have then you have informed me that the newest one is cheaper dan kamu informasikan gue juga yang baru juga lebih berat dan the old one daripada yang lama yes i have tell me where the shop is i'm interested to buy it next time kasih tau dimana stokonya gue tertarik mau beli it's my pleasure why not bro oh dengan senang hati kenapa tidak bro itu teman-teman ya jadi ini adalah kalimat canggih nih tapi saya gak bahas lah disini ya cuma istilahnya ini bukan kalimat sederhana lagi you said you have said that udah klausa namanya tapi cuman-teman dengerin aja berulang-ulang lama-lama lagi akan ngerti sendiri ini bahasa yang dipakai para wartawan gitu oke ya saya kira disini dulu teman-teman mohon maaf kurang lebihnya sekali lagi dibagi-bagi ya teman-teman teman-teman yang yang baru pertama kali minima kalau memang bermiat untuk kursus privat silahkan teleponnya ada nomor teleponnya 0822 3312 854 kali di WA saya siap datang biaya bisa dirunding dan gini 0822 3312 84 kali sekali lagi saya mohon maaf kalau ngomongnya tadi agak kenceng itu sengaja ya sengaja karena biar teman-teman itu gak gagal maning gagal maning kan komplainnya gue udah kursus berkali-kali kok gak bisa nyamber-nyamber yang ngomong gitu oke thank you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati